Halo, selamat sore. Apa kabar Sobat Medkom? Semoga sehat-sehat selalu kalau di Jakarta jam segini lagi hujan, jadi hati-hati bagi yang di jalan. Bagi yang di jalan pokoknya benar-benar perhatikan, ya kan, dalam namanya protokol kesehatan. Belum lagi kalau misalnya pergantian cuaca itu suka fluktuatif kan, harus dihajar sama vitamin. Amin. Jadi semoga sehat-sehat selalu Sobat Medkom yang baru bergabung dan seperti biasa ngobrol, ngobrol asik. Selamat hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kali ini bersama saya Widya Saputra. Kita bakal ngobrol nih sama salah satu ikon perempuan tangguh yang kayaknya mau ada pandemi, mau ada badai, tetap aja konsisten untuk membuat sebuah prestasi yang luar biasa. Kita akan langsung kenalan sama Anandita Malkes. Aduh, halo Dita. Selamat sore. Apa kabar tuh kan? Udah badai aja gitu ya rambutnya ya, Dita ya. Aku boleh panggil Dita aja, gak apa-apa ya? Iya, panggil dong Dita, mbak. Dita, jadi kepo-kepo nih sedikit ya kan, perempuan muda berbahaya. You're like the, saya mau ini, 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 ini. You rule this hospitality industry. Ceritain dong kenapa kok bisa into that business. So, I work as a chief strategy officer di Plataran. CSO di Plataran ya? Iya, memang Plataran itu was founded by my parents, Bapak Yosuo Makes dan Ibu Dewi Makes. Halo Bapak Yosuo, Ibu Dewi. I'm glad they're watching. So, tapi di Plataran itu aku gak langsung masuk sih Mbak Widya. Jadi, pas aku lulus dari US tahun 2013, aku pulang langsung ke Indonesia, aku gak langsung masuk Plataran. I work as a valuations associate. I see. A big four firm. Lalu, saya masuk dan even my first few years in the company itu, aku juga sambil sekolah. Karena aku sambil sekolah S2. Ngambil apa tuh S2-nya? Ambil finance di Prasetya Mulia. Oke, jadi finance di S1-nya ngambil psikologi ya? S1-nya ambil economics and psychology double major. Agak maruk ya. Itu otaknya gak nyampe tuh saya. Ekonomi, terus psikologi, terus S2-nya ngambil lagi gitu. Kok bisa kayak gitu? Gimana ceritanya sih, Dita? Kalau misalnya itu, kembali ke ajaran orang tua saya dari pas saya kecil. Bahwa, we always believe that Tuhan itu kasih waktu dan gak boleh disiasiain. Sama sekali gak boleh disiasiain. Jadi, with every time that I have, saya mesti maksimalin semaksimal mungkin. Supaya apa yang saya lakukan itu jadi banyak berkat. Dan dari waktu itu, paretonya juga tinggi gitu Mbak. Dita, sorry to ask you this, how are you again? Biar semua netizen pada tahu. I'm 29. Not even 30 men. Gila gak sih? 30 before 30 nih judulnya. Kalau misalnya di dalam list Forbes gitu ya. Terlepas memang dari kamu sekolahnya gila-gilaan gitu ya. And I can tell, kamu punya determinasi tinggi dan lain sebagainya. Apalagi sebetulnya yang jadi kunci untuk kamu bisa jadi ada di posisi sekarang? Di posisi sekarang, saya di posisi sekarang juga gak langsung diceplokin begitu aja. Berarti ada prosesnya ya? Ada proses. When I worked in Plataran, I started as a financial associate. Jadi yang bener-bener ngeliatin angka aja gitu. And menurut saya, that's a good start because I get a portrait of the company yang bener-bener objektif. Gak subjektif, ini bagus, ini enggak. Saya liat langsung dari situ. Lalu pelan-pelan di bawah pimpinan orang tua saya, dan juga dengan team members yang menjadi keluarga saya sekarang, pelan-pelan naik dan dipercaya untuk memegang posisi yang lebih tinggi, dan juga departemen lain. Karena sebenarnya kan di hospitality semuanya saling bergantungan satu sama lain. Jadi memang ada prosesnya. Jadi, dan di Plataran itu, saya itu bukan eksepsi. Di Plataran itu, we all work by meritocracy. Jadi yang perform naik, yang gak perform ya, I'm sorry you stay. And saya juga bukan eksepsi. So, doesn't mean anak bos dapet the way, the easy way, enggak. Justru sometimes you have to work harder, you have to prove yourself, dan di situ, I think working in a family business is both a blessing and a challenge. Dan, but I'm fully thankful for this opportunity, dan saya bener-bener, I also have a pact with myself gitu loh. Saya harus bisa jadikan company ini berkat yang terus, bukan hanya stop di sini, tapi generation after generation, yang penting untuk Indonesia. Legacy-nya ya, itu yang paling penting. Apalagi kan namanya Plataran itu betul-betul icon dari Indonesia gitu ya. Dengar kata Plataran aja kayak, oh it's so Indonesia. Terus gini, bullian atau mungkin aku yakin banget kamu sering di-understimate, ah gampang dia sama orang, itu punya orang tuanya, itu punya keluarganya, dan lain sebagainya. How can you manage, how can you deal with that? Terus abis itu pernah dapet bullian yang paling parah, yang kau sampai kepikiran, kok bisa ada orang, netizen, katakanlah begitu ya, yang budiman, yang nge-bullienya tuh separah itu, bulliannya separah apa, terus how can you manage with that? So, in Plataran, even though I'm young, 29, biasanya saya muda itu bukan menjadi masalah, karena we have a lot of young people in Plataran. Tapi you're right mbak, justru challenge-nya adalah, apakah saya akan diremehkan karena saya adalah anak bos, anak founder. Dan justru di situ, like I said, it's a blessing and challenge at the same time. Dan di situ, the only way for me to prove myself, is to perform. Jadi, di otak saya tuh, di pelataan saya punya tiga. Saya harus bekerja keras, dan banyak kali saya harus bekerja keras dari orang lain di syarikat, karena saya punya burden, yaitu anak bos, dan saya nggak boleh punya the easy way out. Dan kedua, saya harus bekerja keras, artinya saya harus bisa prioritas, saya juga bisa harus hands on, dan mengerjakan semua tugas saya. Dan yang terakhir, saya percaya, saya harus bekerja bersama. Saya itu di pelataran, diberkati dengan tim members, yang bener-bener udah kayak keluarga buat saya. Jadi, in order for me, untuk nggak diremehin sebagai anak, bos, dia memang harus perform. Dan saya sangat beruntung, karena orang tua saya itu di perusahaan, nggak pernah jadikan saya eksepsi. Kalau saya salah, ya salah. Kalau misalnya, yang lakukan kesalahan, bukan yang tipe-tipe disembunyiin, oh iya kayak gini, Dita, kayak gitu. Enggak, I get scolded as well, dan mungkin kadang-kadang juga lebih keras dibanding yang lain. Tapi disitulah mungkin tim membersnya juga ngeliat, bahwa dia, walaupun dia anaknya yang mimpin, bukan berarti dia punya the easy way out. Iya, nggak ada privilege khusus gitu ya, justru memang challenge-nya double malah gitu kan, membuktikan. Iya, betul banget. Dengan tagar, Iri bilang bos, gitu ya. Langsung nih pertanyaan pertama, semuanya pada ke-distract dari Tirta nanya, rambutnya bagus banget, perawatannya apa sih? I know, right? Tadi juga aku pertama ngomong gitu, Tirta. Ya kan? Rambutnya kece banget. Apa katanya? Pake shampoo apa, perawatannya gimana? Aduh, mbak, saya tuh super simple ya. Actually, saya cuma pake pantin kok. Disponsorial ya, Le? Bim. Jadi intinya pake shampoo yang di alpha-alpha gitu, juga tetep ada gitu ya, Indo-April dan lain sebagainya. Oke, itu kan semuanya pada ke-distract nih sama rambutnya. Terus-terus, oh iya, berapa bersaudara katanya Dita? Saya berempat, saya anak tertua, adik saya namanya Indira, dia dokter, sekarang lagi melakukan internship-nya di Kupang. Oh, yang tete ya? Ini nggak pernah pikir ya, ini anak perempuan kok justru mau di Kupang? Karena dia bukan ditempatkan, dia yang memilih di Kupang. Kenapa katanya? Pernah curhan nggak Indira? Indi selancur hati sama saya. Jadi, ketika dia pilih ke sana, dia tahu bahwa ke Kupang itu merupakan suatu challenge. Dan di sana dia bisa langsung belajar langsung. Jadi, menurut saya, saya mengalami itu kekuatan dan kekuatan dari dia. Terus, adik saya yang ketiga, namanya Nadia, dia adalah pekerjaan. Dia kali ini kerja di kantor ayah saya, yang walaupun dia adalah CEO Plataran, dia adalah manajemen partner of Makasen Partners Law Firm. Sampai sangat aktif, deals juga dipegang sama Pak Yosua. So, Nadia juga langsung belajar dari Pak Yosua. Sama adik saya yang terakhir, namanya Narendra, kebetulan namanya sama, sama suami saya. Masih sekolah, kuliah di FEBUI. Oke, jadi ini semua sekeluarga jadi, gitu ya. Yang lawyer ada, yang dokter ada, gitu ya. Nah, terus aku pengen nanya deh sama kamu, kan tadi ngambilnya finance and psychology. Kamu ngeliat sebetulnya kedua latar belakang ilmu ini, seberapa efektif sih dalam penerapan bisnis hospitality sekarang? Jadi finance and psychology itu kenapa saya ambil? Karena I know finance and psychology merupakan dua ilmu mendasar. Jadi, mau saya kerja di manapun, itu merupakan sesuatu ilmu yang pasti applicable. Karena kalau bisa dari finance, saya bisa langsung liat portrait of a company secara objektif. Jadi bilang ini, itu liat angkanya berapa, profitability-nya berapa, efisiensi-nya berapa. Sedangkan kalau psikologi, ini saya juga belajar, selain dari sekolah, saya belajar dari orang tua saya. Bagaimana deal with people, bagaimana deal with different situations, dan you cannot just generalize one treatment to all situations. Oke, lengkap gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya nih, oke Dita, udah S1 double degree gitu ya, habis gitu S2, ditawarin lagi S3 masih mau nggak? I don't think anything is impossible. Dan memang saya itu, pada dasarnya saya enjoy belajar, karena mungkin di pelataran juga everyday is a learning experience for me. Tapi memang sekarang fokus saya adalah full force di pelataran, dan juga saya juga punya side hustle, ini kan bahasa kerennya side hustle nih, sekarang masa pandemi ini, yang involve my daughter. She's two years old. Oh, so cute. Saya baru-baru buat, kayak little, apa ya, startup or business. Jadi tuh mulainya gara-gara, dia kan nggak sekolah, dan dia nggak suka online school. So, I have no, and I still work full time di kantor. Jadi, of course, dengan very tight safety protokol ya. Jadi, mau nggak mau, saya tuh harus cari aktivitas buat anak ini, supaya dia terus stimulated, karena anaknya aktif. Dan nggak sekolah, dia nggak suka online school. It was a challenge. Dan anak ini, mungkin ya turunan dari bapak ibu saya juga, dan saya ya, bangunnya jam 5 pagi. Wow. Jadi, jam 5 pagi itu, ya udah kayak, mama, 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 mama. Jadi, nah jam 5, aku suka ajak dia siapin makan pagi. Nah, ternyata dia suka. So, we started making granola, kayak yang sereal gitu. Kita jual di Tokped. Penghasilannya, kita akan belanjakan untuk mainan sama buku untuk anak-anak kurang mampu. Oh, itu baru usia 2 tahun ya. Udah diajarin jadi filantropi sama orang tuanya. Diajarin bisnis dan filantropi. Lama-lama nih ya, nanti si baby girl-nya, tiba-tiba dari granola, udah bisa masak yang lain, punya menu khusus nanti di pelataran. Aku yakin dia bakalan kayak gitu. Kids menu gitu ya. Terus abis gitu, kamu masih muda, kamu dibawa usia 30. You're a chest, oh and all. But then again, gitu ya, zaman sekarang itu memang harus yang muda-muda semua, waktunya untuk perform dan, apa ya, membuktikan diri gitu. Nah, kamu sendiri dengan stigma, jangan cuma gara-gara muda, terus akhirnya all the spotlight on you gitu. Kamu membuktikannya sekarang, punya gak sih misalnya kayak target, oh gue harus bisa A, B, C, D, E. Atau mungkin kayak tadi aku tanyain, mau gak sih kamu sekolah lagi, misalnya untuk S3, dan lain sebagainya. Menurut saya target tuh sebenarnya gak usah muluk-muluk. Saya diajarin juga, as simple as everyday you have a target to finish, itu adalah sebuah target. Jadi, jadi anak muda itu, kadang-kadang kita selalu abis di kayak T.C. yang kayak gue 5 tahun, 10 tahun, kayak gini. I think that's very good, karena we have to face ourselves, dan menurut saya, kalau kita gak punya mimpi, dan kita gak punya target dan deadline, kita juga gak tau arahannya kemana. Tapi, as simple as setiap hari, saya itu pas bangun pagi, saya bikin to do list. Hari ini saya harus selesaiin apa? Dan kalau misalnya ini gak selesai hari ini, apa dari carryover kemarin yang saya harus selesaiin? So, little things like that, teach me a habit that untuk konsisten, untuk, to certain extent, setia dalam perkara yang kecil sebelum Tuhan percayakan perkara yang betar, dan juga untuk dedicate myself fully dengan waktu yang Tuhan percayakan hari itu. Jadi, live for presence gitu. Astagfirullahaladzim, yukkan nih, namanya cuaca ya. Kedengeran mungkin, netizen yang mudi, man, sobat medkom, itu udah geledek ya. Jadi, beneran sebesar itu, jadi hati-hati, bener-bener, yang lagi di jalan, atau mungkin di daerah Senayan, aduh, kayaknya hujannya serem nih, belok dulu ke pelataran, bisa kali ya. Nah, ngomong-ngomong pelataran itu, jadi ada berapa cabang sih sekarang? Kalau hotel and resource di full Indonesia, kita ada sembilan, Mbak. Jadi, kita ada di Boromo, ada di Borobudur, ada di Bali, dan di Komodo. Lalu, untuk independent restaurant saya sendiri, total ada 14. Jadi, independent restaurant itu, bener-bener yang restaurant on its own, stand alone ya, Mbak ya. Lalu, seperti kayak, sekarang saya ini, sedang berada di hutan kota by pelataran di area GBK. Tuh, di Senayan ya, bagi daerah Senayan, terus disini banjir tuh. Jadi, mau ngomong-ngomong di sini, bisa, tenang, di sini, kita punya full safety protocol, yang memang kita develop, and we fully-fully invest in this, dari effort, dari mental, dan juga dari segi financial. So, I can assure you, dari pelataran, we are doing our best, untuk doing the safety protocol. Lalu, di Jakarta juga ada pelataran menteng, ada pelataran dan mawangsa, patio dan kas dan mawangsa. Di luar Jakarta juga, beberapa independent restaurant. Selain dari restaurant, kita juga punya, sembilan yacht and finisi, yang mostly based di Labuan Bajo, Komodo. can't wait ya, nanti ketika pandemi berakhir tuh. kayaknya cakep itu gitu ya. Tapi, itu kan kamu dalam kapasitas profesional gitu ya, namanya, mematuhi peraturan, protokol kesehatan, wajib gitu ya. Tapi kalau kamu personally, sometimes I feel tired, kayak, oh man gitu kan, pakai masker, kalau misalnya, kan kita gak mungkin juga gak ke kantor. Karena kita di industri media gitu ya, jadi somehow harus tetap ke kantor. Kadang ada satu level yang kayak, men capek, aku bahkan pernah nulis tuh, curhat di social media gitu, aku capek nih, nyium bau jigong sendiri. Karena, gitu kan, cepet, gimana nih caranya. Kalau kamu manage, capeknya itu, low point, terus, how to keep yourself sane, lepas dari kamu memang psikologi gitu ya, tahu ilmu-ilmunya gimana caranya. Kamu biasanya ngapain sih, Dita? Pertama, kalau misalnya, dari segi protokol, kalau saya capek, saya kalau, pikir bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab saya, untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk sekitar saya. Lalu, kalau misalnya saya stress, atau saya capek, mungkin hobi saya adalah, baking and cooking. That's kind of my therapy. Jadi, kalau bake, apalagi tiap hari bake, karena kita bikin granola, namanya gianola, sama kalau cooking itu, saya juga buat, kaldu-kaldu, sama saus, untuk anak bayi, di bawah umur 2 tahun. Jadi, I see. Kali namanya naluri, lalu, untuk setiap satu penjualan jar naluri, kita komit, untuk persediakan, satu portion makanan, untuk anak yang kurang mampu. Dan karena bulan Oktober, adalah Cancer Awareness Month, that will go to children with cancer. So, kayaknya kalau aku perhatiin ya, setiap hal yang kamu lakukan, itu kamu selalu memikirkan, oke, ini impactnya buat, seseorang yang mungkin lebih membutuhkan, itu siapa sih yang ajarin? Itu bukan hanya diajarkan, tapi saya juga lihat dari, orang tua saya. Bahwa dari kecil itu, even sampai sekarang, efek kata saya adalah, perang tua saya ajarin bahwa, your ultimate CEO, is God. Dan apapun yang kamu punya di dunia ini, adalah aset intitan Tuhan. So, ultimately, kamu kerja buat Tuhan. Dan dari kecil, udah biasa, rayain ulang tahun di Tanti Asuhan. Lalu, bahkan di pelataran pun, di masa ini, kita tetap diajarkan bahwa, kita harus tetap berbagi sama orang. Jadi, kita kasih-kasih nasi box, lalu kita kasih APD, karena itu merupakan, suatu bentuk tanggung jawab, dan suatu bentuk solidaritas, untuk saudara-saudara kita lain, yang mungkin, I mean, everybody struggling in this time. There is nobody immune to this virus, figuratively and literally. Jadi, menurut saya, ini adalah suatu hal, yang menurut saya, harus terus dilanjutkan. Dan saya sangat beruntung, saya punya suami, dan anak yang sangat, punya value yang sama, sehingga saya bisa teruskan, itu di everyday life saya. Share the pain, and share the joy, tapi kebayang tuh ya, yang namanya, hobinya baking, apalagi lagi, pandemi kayak gini, ya kan, kalau saya ngeliat-ngeliatin YouTube tuh, ya kan, resep-resep yang aneh-aneh, tiba-tiba, dan juga tentunya punya oven, di rumah, hal apa yang bikin kamu, wah ternyata gue bisa ya, bikin ini, yang paling imposible, tapi ternyata you finally made it. Saya mulai baking itu, sebenarnya, awalnya karena saya suka makan sih mbak. Suka makan, lalu saya pikir, ini kan kadang-kadang mahal, so I have to be able to try, to make it myself, supaya saya bisa, makan kapan pun saya mau. Saya mau, iya. Itu murah. Dan di situ saya coba-coba, dan there's that feeling of satisfaction, yes, I can do it, gitu lah. and then coba-coba yang lain, and I think that curiosity also applies in other fields of my life. Bikin apa sih yang paling kamu terasa, it's very challenging, tapi eh ternyata enak, respon yang lain pas nyobain, ternyata enak. kalau baking sebenarnya buat saya nggak tahu susah, karena menurut saya, so far as long as I follow the instruction, and the takeran, thank God so far belum pernah fail-fail banget. Tapi sebenarnya buat orang-orang yang gampang, misalnya gampang masak steak, buat saya itu, masak steak either a hit or a miss, I can make it very-very good, atau tiba-tiba bisa kayak, kayak sendal si per nasi, cuman, kayak sendal katanya. Oke, itu kan susah ya, apa nentuin kayak mana nih medium well-nya, medium rare dan sebagainya. Eh iya, tadi aku pertanyaannya apa, kamu bake apa? What is your favorite things to bake? Sebenarnya something homey and simple, like muffins, cupcake. Oh yum. Nanti pasti waktu ngehias cupcake-nya, melibatkan si Little Princess deh. Ya, I always try to involve her, in almost everything, supaya dia tuh ngerasa, walaupun dia, umurnya masih 2, dia tuh sudah expose to many things, of course nggak semua lah. Jadi kadang-kadang, aku dudukin dia di depan laptop, aku kasih lihat. And then, kadang-kadang, aku misalnya beli barang-barang, untuk rumah misalnya, kan sekarang semua e-commerce ya mbak ya. Even Tokopedia, aku ajak dia lihat, aku bilang pilih yang ini, terus kita bilang, oh yang ini lebih murah, tapi yang ini lebih mahal, omkina lebih mahal. Jadi, menurut aku, I can talk to her. Jadi dari kecil, aku try to involve her. Iya, dia juga komunikasi dari kesini tuh, paling bener nih. Oke, aku akan mulai baca ini, pertanyaan-pertanyaan yang masuk lagi, lewat media sosial. Karena kita live di 4 platform, ada di Instagram, Youtube, Twitter, dan juga Facebook, dari atmedcom.id. Bagi yang belum follow, silahkan follow. Oke, pertanyaan pertama, sebentar. Oke, how you manage to struggling between family and business? Go Budita, sehat selalu. Terima kasih. Dealing with family and business, yang seperti saya bilang, kalau misalnya dari segi family and family business, the best way adalah to make a clear line, a clear boundary. This is family matter, this is business matter. This is a family business, but doesn't mean you treat your family, any less business like. So, there's nothing personal, if saya di barahin, atau saya dikerasin, it's pretty professional. So, begitu saya masuk kantor, saya itu benar-benar di treat as a professional, as a team member. Dan, itu merupakan suatu kunci, menurut saya, keberhasilan untuk perusahaan-perusahaan, family business, yang bisa sustain long generation. Karena di situ ada clear boundary, dan clear establishment, bahwa, just because that person is family, doesn't mean dia punya special treatment. Completely agree. Really good code. Nanti kita, ini ya, kita cuplik ya, code-nya ya. Tadi pertanyaan dari Kids K.Hau, terus berikutnya ada Hari Adi Satriyono. What's your drive to motivate you to do better each day, katanya? I have a few factors yang mendorong saya untuk menjadi better setiap hari. Pertama, kembali, again, pertama, saya dipercayakan waktu sama Tuhan. Saya harus tanggung jawab sama itu. Kedua, saya dipercayakan kesempatan yang besar untuk mengkontribusi untuk negara saya lewat pekerjaan saya. Kenapa saya bilang gitu, Mbak? Karena di pelataran itu kita nggak pernah diajarin untuk masuk kantor kita kerja hanya untuk uang. Of course, everybody works karena mereka punya financial need. I'm not going to deny that. Tapi di sini, di pelataran itu, kita selalu diajarin setiap hari in everything that we do, we have a purpose of life. True. Terus pelataran. Jadi itu bener-bener yang kayak apapun yang Anda lakukan, kita harus punya impact yang baik untuk ke sosial, untuk ke keluarga kita, dan untuk environment kita. Dan last but not least, I have a family yang they have confidence in me and I have to be able to live up to that and saya harus buat orang tua saya bangga, buat suami saya bangga, buat anak saya juga. Look up to me as if dia bilang, oh mama itu perempuan yang bener. Role model begitu ya. Jadi bukan hanya profit, tapi people dan juga planet tuh. Tadi ya, Dita udah bilang bahwa itu juga does, really does matter. Nah terus, pelataran grup sendiri kan memang terkenal ya. A part of tourism yang sangat Indonesia banget gitu. Terus abis gitu, tapi sekarang di sisi lain lagi pandemi, tourismnya juga lagi menurun. Gimana strategi pelataran untuk tetap bertahan, terus abis gitu mungkin ke bisnis-bisnis kecil yang bisa di diadopt sama bisnis-bisnis kecil yang dilakukan oleh pelataran tuh kayak gimana sih, Dita? Boleh di-share gak? Tapi boleh gak jawabannya selepas jadah pariwara berikut ini? Tetap bersama kami di Ngobras bersama Anda, Dita, sesaat lagi. Oke, kita break dulu. Dita, sorry nama anaknya siapa? Gia. Gia? Gia. Usia 2 tahun ya? Oke. Aku akan send Gia my daughter's t-shirt she's actually, dia bikin t-shirt, ngedesain t-shirt gitu. Dia sama, dia tuh seneng banget sama yang namanya kucing. Jadi dia mendonasikan setiap penjualan t-shirt ini untuk membantu kucing-kucing liar yang kita akan steril. Oh wow! Jadi nanti aku minta kontak, personal kontak kamu boleh ya ke Mbak Jati ya? Tunggu kan nanti Mbak. Sekalian aku minta persedia kontaknya Mbak Widia supaya bisa aja ke pelataran Senayan dong. Yes! Gila aku belum pernah ke pelataran Senayan sedih. Gak mungkin. Tunggu, pasti mau mampir sini. Ini time, you let me know nanti kita bisa bantu untuk book ya Mbak. Yes, I will, I will, I will. Si Gia, aduh pas lagi anaknya sama-sama cewek. Aku mau kirim si Kenny itu. Berapa Mbak? Kenny saya usianya udah 9 tahun, Dita. Oh oke. Jadi sama, dia juga jualan di Tokped tuh. anak itu jualan di Tokped. Iya. Terus yaudah. Tapi juga pas ya, tadi kamu kan jualan apa namanya? Kaldu ya? Karena kan pas habis-habis asik, udah full makanan, mulai makanan-makanan keras tuh. Iya. Aduh. Makanya aku coba itu karena aku juga ngalamin sendiri, ribetnya kayak gimana. Itu cirahan hati ibu-ibu. Oke, 30 second menuju on air lagi. Tadi ditanya pelataan gimana kan Mbak deal with residenya? Kayaknya pandemi kan? Betul, betul. Aduh, ya Allah. Panas. Ini hujannya seram banget loh disini. Apa? Ape geledeknya masuk ke audio-nya. Yaudah lah ya. Tanggung. 15 minit doang ada ya? Ya, ya. Sip, sip. Bismillahirrahim. Bismillahirrahim. Balik lagi di ngobrol Sobat Merkom bagi yang baru bergabung. Kita lagi ngobrol asik banget. Ini sama seorang perempuan digdaya luar biasa. Masih di bawah usia 30 tahun tapi sudah melang-lang buana dan juga mencetak pesasi yang gak main-main. Anandita, Makis Aduh. Dita, tadi sebelum jadah pariwara aku nanya gimana caranya pelataran bisa survive? Pelataran is a part of Indonesian tourism. Dan again, tourismnya sekarang lagi low banget. How can you manage? And strategi yang paling bisa diadopt mungkin sama yang lain itu apa? Jadi, first and foremost, memang ya, untuk industri, hospitality, dan tourism, this pandemic has hit us very-very hard. Karena bukan hanya itu keras, dampaknya kita, kita itu pertama, Mbak, yang kena impact-nya. Sejak travel awal, langsung impact-nya ke hospitality dan tourism. dan we will be the last to recover from this pandemic. Jadi, duration of the pandemic ini mungkin untuk seseorang di hospitality and tourism, nafasnya masih lebih panjang. Nah, tapi di pelataran itu, we also see COVID as a blessing in this, guys. Mungkin kalau orang pertama dengar kayak, kok bisa? Jadi, lewat COVID itu, kita mau gak mau didorong untuk berinovasi, dan untuk meningkatkan standar-standar yang sudah kita punya. Dan di pelataran itu, kalau menurut saya, ada tiga hal yang menjadi kunci dari survival pelataran selama pandemi ini. Yang pertama adalah safety protocol. Like it or not, dulu misalnya kita bisa bilang, oh ya, hotelnya bersih. Terus bilang, oh ya, restorannya udah bersih. Tapi sekarang bersih aja gak cukup, Mbak. Harus di-disinfect, harus di-sanitize, dan itu pelataran take that very serious. Jadi safety protocol dari penjagaan jarak, dari disinfektan, lalu untuk juga bahkan semua karyawan yang bekerja juga harus rutin tes, lalu untuk rutin pembersihan, bahkan untuk menu udah pake digital, kita harus adapt to that. Dan dari COVID itu justru kita meningkatkan level of our safety, our cleanliness, dan juga untuk health. Yang kedua adalah produk development. Dengan the new normal of traveling, it's different. Dulu, pas awal-awalnya orang belum berani terbang seperti sekarang, pelataran itu udah come up with a new program namanya pelataran silk trail. Itu adalah suatu journey yang dia adalah pake mobil. Jadi, overland tour, Mbak. Jadi, dari Jakarta ke Borobudur, lalu ke Brombo, lanjut ke Bali. dan you get to see beautiful things and justru di sini kita bisa lihat pemerintah itu juga hebat. Kenapa? Karena jalan tol kita itu sangat bagus, Lomba. Ke Borobudur itu very smooth, jalan, semuanya raki. Jadi, infrastruktur yang diinvest oleh pemerintah itu, kali ini masyarakat yang biasanya terbang satu jam mungkin bisa cobain. lalu yang ketiga adalah platain itu kan marketnya meet up. Karena kita benar-benar true Indonesian icon, kita terus terang memang memikat banyak international market. Tapi dengan pandemi ini, justru kita disadarkan bahwa Indonesia itu punya penopang ekonomi yang sangat kuat, yaitu masyarakatnya sendiri lewat market. Jadi, kembali lagi, a company can really survive in this pandemic if they have a clear identity, if they have, if they continue to adapt and to innovate, dan mereka juga bisa sustain dengan bisnis practices yang sesuai. Adapt and innovate itu jadi benang merah dari caranya untuk survive. Tapi kamu menarik ngomongin soal the new era atau the new travel sudah ada new normal, travelnya juga disesuaikan, di adjust. Soal road trip misalnya, sebelumnya mungkin kita nggak kepikiran ngapain road trip dan ketika sekarang infrastrukturnya udah bagus, kamu sendiri pernah nyobain nggak dari Jakarta kemana gitu dan finally juga. Ini keren banget ternyata Indonesia. Dari mana kemana waktu itu, Dita? Kemarin aku dari Jakarta ke Borobudur. Udah dua kali actually, mbak. And like I said, itu beneran yang it took me six and a half hours. Mungkin plus minus kalau misalnya sampai aku memang nggak berhenti ya. Jadi kalau misalnya berhenti mungkin tujuh jam. berangkat pagi, jam lima pagi sampai around lunch time. So to me that's perfect karena menurut saya saya lebih suka berangkat pagi karena nggak ilang hari sayangkan. Betul, betul, betul. Jadi start day-nya very early gitu ya. Tapi my parents pun udah, nah itu yang my parents dari Jakarta ke Borobudur, ke Bromo, ke Menjangan, ke Ubud, ke Canggu. panjang. Road trip-nya panjang. Selama pandemi ini berarti sudah berapa kali nih. Terus gini juga, kamu kan punya GIA, usia masih dua tahun. Kansain juga sama namanya protokol kesehatan, pandemi. Kalau saya sebagai ibu-ibu kayaknya lebih parno. Nah, gimana caranya kamu supaya manage juga ke keluarga, ke anaknya juga dikasih pengertian bahwa eh maaf ya harus pakai masker kemana-mana dan sebagainya. Gimana tuh cara komunikasi ini? Cara komunikasinya adalah tulip baik dantong. Jadi, mau gak mau orang tuanya harus rajin pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga anaknya dikasih pengertian bahwa kita pakai masker itu untuk kebaikan kamu. Dan, menurut saya bukan hanya stop dikebaikan ya mbak, tapi merupakan tanggung jawab. Kamu tuh tanggung jawab, kamu punya keluarga sekitar dan saya juga punya orang tua empat yang sudah di atas lima puluh, so I have to be responsible ketika saya ketemu orang tua saya semua. Saya gak mau menjadi carrier yang OTG, yang irresponsible, dan itu saya juga ajakan ke kia. Oke, oke, oke. Terus tadi juga kamu bilang kan di awal, ya tadi kita bagi-bagi nasib bungkus, bagi-bagi APD, gitu ya. Itu mekanismenya gimana tuh? Maksudnya kan tetap kita harus jaga jarak ya, kan lagi 3M sekarang gitu. Terus, kamu juga mungkin ngajarin sama adik-adik kamu dan lain sebagainya, bahwa eh, value-nya ini jangan ilang nih, gitu loh. Lantaran ini bukan tentang profit, gitu kan. tapi juga tentang people, how we care, apalagi misalnya bagi-bagi APD sama garda terdepan, tenaga medis, part of apa ya, CSR dalam tanda kutip pelataran, Dita. Jadi, untuk metodenya itu pertama, of course, kita full safety protocol gear ya, Mbak. Maksudnya, tanpa melebih-lebihkan. Karena menurut saya, kalau misalnya kita warga biasa, bukan petugas medis, pakai APD juga, jangan sampai kita ambil slot mereka, karena mereka yang lebih butuh daripada kita. Tapi pada saat kita membagikan APD, of course, kita pakai masker, kita pakai face shield, jadi, ya, proteksi diri sendiri dan sadar diri sendiri aja. Kalau untuk pembagian nasib box, kita itu lakukan di Jakarta dan di luar Jakarta, jadi kita sistemnya drive-thru, Mbak. Jadi, karena banyak di situ adalah misalnya ojek online, lalu petugas kebersihan, dan kita nggak mau menyalahi aturan pemerintah untuk nggak jaga jarak. Jadi, drive-thru, mereka ambil penjagaan jaraknya terjaga, objektifnya tercapai, dan juga safety protokolnya tidak dilupai. Saya setuju tuh. Jadi, jangan abai, tapi juga jangan lebay. Jangan sampai ambil jatah. Aku bisa kumpul itu tuh, jangan abai, tapi jangan lebay. Jangan lebay, iya kan. Ada jatahnya gitu, masing-masing. Nih, oke, dari Robert, dia baru gabung. Aduh, kangen sama Sate Marangi. Mohon maaf, ini jadi ngomongin makanan ya. Bisa take away nggak sih selama ini? pas lagi pengetatan PSBB katanya. Sekarang udah nggak pengetatan lagi ya. Sudah boleh dine-in dengan tentunya kapasitas 50% ya. 50%. Dari kapasitas awal. Oh iya nih, menu pelaturan sendiri yang menjadi favorit Dita, itu apa katanya Robert? Jadi kalau misalnya di pelaturan itu, kita kan klasik Indonesian food. Jadi menu-menu andalannya seperti tahu tor asin, dendeng bat toho. Nah, tapi di pelaturan sendiri, walaupun kita through Indonesian icon, kita juga sadar bahwa market kita itu mungkin perlu mix. Jadi dari yang Indonesian food, kita juga bisa kasih Japanese food, kasih Western food. Ada fusionnya gitu ya? Ya, antinya kita tuh nggak mantep yang, dan it doesn't make us any less Indonesian just because we provide Western atau fusion food. Justru kita meng-adapt to market. Dan itu kembali kepada salah satu survival skills kepada masa pandemi ini. kalau misalnya marketnya nggak mau Indonesia terus, ya kita harus bisa kreasikan. Jadi nggak bisa, kita sakwak dari awal gini-gini aja. You will not be able to survive with that kind of mindset. Completely agree. Jadi kebayang ya, nanti kalau fusionnya Indonesia sama katakanlah Perancis. Ada yang namanya baso aci tapi isinya es kargo. Wah, ya kan? Meliar tuh ide-nya. Itu juga tuh, nggak ide-nya mungkin bisa dikomunikasikan. Nanti kita ngomong lebih lanjut ya. Oke, dan oke. Oh, balik lagi nih soal hobi baking. Tuh, pada penasaran. Selama ini, chef baking favoritnya siapa dan suka buka channel apa? Kalau aku, chef baking favoritnya adalah Christina Tosi. Dia adalah chef pastry di New York. Kenapa aku suka dia? Karena, I look up to her, karena dia adalah perempuan. She's a mother. And she's a fighter. Jadi, kerja, kerja keras, coba hal baru, ditantang, bangkrut, segala macam, dia coba lagi. Jadi, bukan hanya dari segi, oh ya lucu, chefnya bisa makan, masak lucu. Tapi aku lihat dari situ, bahwa ini orang, Aikhan belajar banyak dari dia. Christina Tosi ya, aku juga suka ngikutin tuh, memang sangat kreatif. Terus, tapi mau ngomong-ngomong soal kreatif nih, gimana caranya juga, kamu tetap kreatif, sementara namanya resesi ekonomi, sudah mulai nih, ya kan, diingatkan sama beberapa pihak, dari WHO, dari pemerintah, dari pemerintah di negara manapun sebetulnya. Nah, kamu, gimana caranya untuk, oke, nggak bisa nih, gue tetap harus kreatif, gue tetap harus inovatif, tapi juga, mungkin menenangkan, teman-teman yang bekerja di pelataran, rekan-rekan sekerja selama ini, yang they actually worried about, what is actually going on dengan ekonomi dunia? Kembali Mbak, menurut saya ke mindset. Ada orang yang melihat COVID ini sebagai pure bencana. Saya nggak akan bilang bahwa itu salah, karena even to us, ini merupakan suatu keadaan kahar. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat dari sisi lain, bahwa kita, apa sih yang sebenarnya kita bisa belajar dari COVID, dan apa sih yang Tuhan ingin ajarin lewat COVID, itu yang bikin kita bisa terus maju, terus kreatif, dan terus inovatif. Karena kalau misalnya kita bisa lihat COVID is a blessing, artinya kan sebenarnya kita pikir, Tuhan itu kasih kesempatan kita untuk mengembangkan produk baru, ya mungkin coba-coba channel baru, coba-coba cara baru, dan mungkin sebelumnya kita nggak pikir. Contohnya, di pelataran, dengan adanya COVID, kita memperbanyak outdoor dining-nya. Dan itu sesuatu yang market sangat cari, bahwa mereka ingin makan di luar, mereka ingin kumpul-kumpul, dan kita memfasilitasi dengan outdoor dining, dengan penjagaan jarak yang ketat. Tetap secure gitu ya? Secure dan safety protocol. Jadi, saya nggak bilang bahwa kreatif itu harus bener-bener yang kayak maju terus, pantang mundur, tapi nggak mengerti protokol. Nah, I think you have to be creative, but harus tahu diri dengan protokolnya, dan jangan, itu merupakan, again, itu merupakan tanggung jawab sebagai pelaku bisnis kepada customer-nya. Oh, dengerin ya. Jadi, apapun sebetulnya bisnisnya begitu ya, ketika protokol kesehatan tetap dijalankan, intinya bagaimanakah kita membuat customer itu merasa aman, secure, dan malah jadi ajang baru gitu, karena jarang outdoor dining di Jakarta. Terus, oh, ini pertanyaan wajib nih, dalam setiap obras, semua ditanyain, Dita, Dita adalah tim bubur yang diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Kenapa gak diaduk, Dita tuh, semuanya langsung lah, yang tim diaduk, wah, patah hati, kenapa gak diaduk? Karena aku really enjoy makarin satu-satunya. Oh, oke. Jadi, gak pengen macam-macam, jadi aku enjoy satu-satunya. Jadi, condimentnya tuh jadi satu-satu gitu ya, gak boleh berantem ya. Jadi, oh iya nih, katanya ada satu rekonsiliasi, biar tim bubur ayam diaduk dan tidak diaduk gak berantem, katanya ada tim bubur ayam dipendem. Jadi, jadi ketetep tuh sama si buburnya katanya. Bisa juga. Itu biasa aku pendem kerupuk sih. Jadi, kerupuk yang rada soggy-soggy, yang kayak kerennya seperti itu, I think that's the best part. Tau gak sih, yang anjep-anyep gitu kan? Itu tuh justru enaknya di situ. Yang kayak gak jelas, ini kerupuk, tapi udah gak crunchy, tapi enak banget. Enak banget. Ini sebenarnya kerupuk apa cakwe gitu ya. Ah, nih, aduh ini pertanyaannya sih lucu banget nih, ini netizen yang Budiman. Tau yang namanya Oda Dingbang Oleh kemarin trending, di pelantaran ada gak sih Oda Dingbang Oleh? Tau, mungkin kayaknya kita bisa masukin itu, sebagai salah satu R&D kita. Karena gini loh Mbak, street food dan makanan yang lagi happening itu, menurut saya, kalau misalnya dia punya fundamental yang kuat, I think bisa dikembangkan menjadi suatu ikon juga. Jadi, aku sih kemarin udah liat Oda Ding. Oda Ding udah kayak penasaran juga nih, pengen coba. Tuh kan, Jadi sebentar ya, Oda Ding itu berasal Sunda. Saya ngomong-ngomong berasal dari Sunda. Jadi, Oda Ding itu is actually kue bantal. Iya. Yang selama ini tuh kayak kita makan pake wijen gitu kan. Si kue bantal temannya cakwe gitu kan. Nanti kalau di pelataran itu dibikin kayak apa, kita nggak tahu. Dita nanti mulai meliar, apalagi dia senang ngebaking. Soalnya di pelataran juga ada, kita ambil menu-menu yang nostalgic, misalnya singkong goreng, tapi kita bikin itu, kita rebus dulu, terus kita campur cheese, kita bikin crispy, namanya roti sumbu. Jadi orang-orang yang nostalgic ngerasa, oh roti sumbu nih lucu. Itu singkong goreng yang kita inovate, dan kita kembangkan gitu. Jadi, Oda Ding mungkin bisa ditunggu aja mas. Siapa tahu kita keluarin Oda Ding versi pelataran. Bukan, ada lagi gitu. Oh, nah, yang namanya juga pelataran itu lekat juga sama kue-kue tradisional. Jam-jam 3 sore, jam 4 sore gitu, ngeteh-ngeteh. Oh man, enak banget sih memang. I can imagine. What is your favorite traditional cake katanya? Simple, saya suka pisang goreng sama tape bakar. Gak bisa sih, pake palm sugar gitu ya. Iya, palm sugar. Gak pake gula, ya Allah enak banget. Klepon, klepon gimana? Suka klepon gak? I love klepon. Klepon, I love klepon. Tuh kan. Pernah gak sih sebetulnya kamu pernah riset, katakanlah, mungkin lagi studi di luar, atau mungkin lagi ada exhibition, makanan-makanan yang kamu bawa khas dari Indonesia, and then somehow, orang-orang di luar itu, kok enak pernah dapet yang apa ya, unexpected reaction gak dari mereka? Dulu itu pas saya di Boston, saya pernah ajak temen saya, untuk makan martabak sih. Martabak manis apa asin nih? Saya bakal bikin sendiri sih. They like it a lot. Manis apa asin? Manis mbak. Saya gak suka yang asin. Suka sih, cuma lebih suka yang manis. Oke. Jadi to them, martabak is like a very thick pancake, with very generous filling. Dan kita bilang, ini bener-bener comfort foodnya orang Indonesia. Banget. Kalau matah hati kayaknya kena martabak, langsung lupa deh semuanya ya kan. Kalau sama matah hati mbak, makan-makan happy, sedih, gendut kurus, udah makan aja terus ke martabak. Martabak is live gitu ya. Terakhir nih Dita, apa yang pengen kamu kasih ke anak-anak muda lain ya, ngomong-ngomong yang baru bergabung. Dita ini baru usia 29 tahun, dia adalah CSO dari Pelataran. Apa yang pengen kamu tularkan, semangat bukan hanya mentah-mentah anak muda nih gitu ya, privilege-nya banyak dan lain sebagainya, tapi semangat dan juga value yang kamu sebenarnya pengen tekankan ke anak-anak muda, bahwa proses misalnya tidak akan mengkhianati hasil. Saya percaya bahwa, saya sebenarnya dididik untuk to be very result oriented. Dan di Pelataran itu kita punya salah satu filosofi adalah result oriented. Kita percaya bahwa proses itu penting, tapi ujung-ujungnya kalau kebanyakan proses nggak jadi result, salah juga ya. Karena menurut saya, kadang-kadang orang, saya juga, I believe in the process, but doesn't mean you only focus on the process. Kalau fokus di proses-prosesnya aja ya, memang sih jadi bertumbuh, cuma ujungnya apa? So, yang penting untuk kita-kita yang masih muda ini, kita itu punya waktu lebih banyak daripada orang yang mungkin lebih tua, tapi nggak banyak-banyak amat. So, we have to have a clear target, a clear deadline, and sebenarnya sambil kita mencari jati diri kita, tetap harus tahu sebenarnya kita mau jadi apa sih, apa sih purpose hidup kita, dan ke depannya itu masalah. So, having a clear, having a clear apa ya, track ke depan itu, walau nggak semua juga langsung dapat dari depan, it's very important. Karena kalau tanpa a clear track, kita juga jadi loose cannon kemana-mana, dan justru we waste time. Betul-betul. Jadi yesterday is history, tomorrow is mystery, but living for today, that's why it's called present. Jadi targetnya katanya jangan muluk-muluk, hari ini mau nyelesaikan apa dulu deh, one little step, tapi finally bisa berdampak banyak buat banyak orang. Thank you, Dita. Udah ngobrol-ngobrol, asik. Thank you so much. Thank you so much buat Gia ya, nanti aku penasaran, aku mau lihat itu yang namanya si Granola kayak apa. Ya, aku kirim Mbak Widya ya. Asik, yay. Oh iya, dan satu lagi, ini kalau misalnya pandeminya kan udah mulai, apa namanya PSBB-nya sudah mulai dilonggarkan, pasti tahu dong pelataran, terutama untuk di Jakarta, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk di Pelataran, kita buka di Pelataran Menteng, Pelataran Darmawak di Jakarta ya. Pelataran Menteng, di Pelataran Darmawasa, dan di Hutan Kota Plataran di area GBK. Untuk Pelataran Menteng, dan Pelataran Darmawasa, setiap hari kita buka dari jam 11 sampai jam 9. Sedangkan untuk Hutan Kota Plataran yang di GBK, setiap hari kita buka dari jam 8 sampai jam 9. Karena di Hutan Kota GBK itu, kita serve breakfast, kan nih pada keren-kerenan nih, sepeda-sepedaan kan. Tapi dengan safety protokol yang puas, jadi kita pun dicek beberapa kali sebelum masuk ke Pelataran untuk memastikan temperatur, pengingatan pakai masker. Karena itu, itu adalah sesuatu yang kita harus mengatasi untuk selama-lamanya. Karena COVID-19 saya pikir tidak akan pergi ke masa jalan-jalan. Kita harus mengatasi sama COVID-19. Dan di Pelataran, kita telah mengatasi protokol kita, dan saya bisa pastikan Anda, ini tidak akan mengatasi ekskerenan pengalaman Pelataran Anda. Thanks, habis ini ke sana saya. Thank you banget, Dita. Kita cari sarapan pagi serabi kali ya, gitu ya, di Pelataran. Thank you, sekali lagi, Dita. Salam untuk orang tuanya yang luar biasa. Salam juga untuk your siblings, sehat-sehat selalu. Dan kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan semua, netizen yang budiman, pemirsa, dan juga yang baru gabung di Medcom, untuk tetap kita patuhi protokol kesehatan, sama kayak Dita tadi bilang, kita belum tahu loh, pandemi kapan selesai, kita doakan semoga vaksin yang cepat ketemu, jangan lupa 3M ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Saya Widya Saputra, mau kilis turun teman-teman yang bertegas, undur pamit, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa.